Bompa PCP bekas sok motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dewito Kreator Sebuah channel inspirasi yang penuh dengan tutorial Dalam desain dan teknik Yang tidak ada lain mengharapkan keberkahan Kali ini kita akan membahas inspirasi Dalam membuat popa PCP manual Sahabat bediler Bagaimana kita memanfaatkan sebuah sok motor Alas soker Seperti berikut gambar ini Bagaimana kalau kita jadikan Sebuah karya yang bermanfaat Yaitu pompa PCP manual Tekanan tinggi Kita lihat di sini adalah Ilustrasi dari pompa PCP manual Kita buat untuk yang 4 stick Atau 4 tingkat Kita lihat di sini Cara kerjanya Nah ini yang biru ini low pressure Yang warna ungu ini adalah medium pressure Yang hijau high pressure Dan yang kuning di ujung sini adalah Untuk high pressure Step pertama itu adalah dari low pressure Yaitu kita anggap dengan tekanan atmosfer Kemudian Setelah kita pampatkan ini menjadi medium pressure Ini adalah di daerah sini Di luar tabung pipa Dan kemudian tekanan cedang yang berada di dalam tabung pipa kecil Dan yang paling ujung adalah Untuk tekanan tinggi Yang terkait dengan output pressure Ini kira-kira ilustrasinya seperti ini Untuk kita buat Di sini ada bagian-bagiannya Selanjutnya bagaimana Dan apa yang harus kita persiapkan Dalam membuat pompa PCP manual ini Dengan 4 stick atau 4 tingkat Bahan yang disiapkan adalah Seperti berikut Pipa Pipa ini bisa menggunakan bekas shock Motor bekas Atau pipa yang lain Nah ini kita ujungnya Kita kasih ulir Kemudian Di Apa namanya Buat alur groove Ini alur groove Untuk dudukan oring Ini sebelah kanan Yang sebelah kiri Sama diulir Dan ujungnya itu Dibuat halus Nanti juga untuk dudukan oring Ini pipa yang paling luar Kemudian pipa yang kedua Ini yang biasanya di dalamnya Tabung yang lebih kecil Kontruksinya sama Dibuat ulir ujungnya Kemudian dikasih groove Untuk dudukan oring Dan yang kiri sama juga Ulir dan groove Untuk dudukan oring Tapi ulirnya yang di kiri Maksudnya Oringnya adalah Yang di luar Kemudian yang ketiga Ini kita siapkan dengan as Bekas Yang pejal Kira-kira ukuran 8 mili Atau sampai 10 mili Nah cuman disini Permukaannya harus halus Jadi gak boleh yang kasar-kasar Apalagi bekas pipa Apa Bekas Kawat-kawat Untuk bangunan gak bisa Dan ini harus cukup yang keras Kemudian kita siapkan juga Ini untuk dudukan pompa Ini bisa menggunakan dural Atau mungkin menggunakan brush Atau steel Nah ini Kita buat Dilubangin ujungnya ini Ulir ini harus sama dengan ulir yang ada disini Untuk pipa yang kecil yang tanggung Kemudian di bawahnya Ini untuk dudukan Blade atau trenase Dan yang di atasnya untuk Mini coupler Ini kemudian Kita buat Cek valve Cek valve ini Berbentuk Bisa dari Tembaga Atau brush Ada Bola gotri Atau apa Ditambah spring Di samping Blade valve Nah kita pasang Disini Cek valve nya Ini adalah untuk Cek valve base Yang bagian Akhir Ini fungsinya Nanti terakhir Untuk menahan High pressure Seperti ini Jadi aliran dari arah Sebelah kiri ke kanan bisa Tapi sebelahnya Tidak bisa Kemudian Pressure blade Atau Drainase Kita pasang di ujung Ini fungsinya Nanti untuk membuka Udara Atau Merilis udara Dan kita siapkan Satu lagi Ini pipa Yang kita kasih Bor dua Ini nanti Menyesuaikan dengan Tutupnya Kemudian ini Menggunakan Selang Bekas sepeda Atau apa Untuk pegangan tangan Jadi handle pompa Atau pipa Atau Bekas selang Nah ini Kira-kira ini yang perlu Dipersiapkan dalam Membuat Unit Pompa manual PCP High pressure Dengan Empat stick Kemudian Satu lagi Ini adalah Mini coupler Ini bagian outputnya Nanti Selanjutnya Bahan yang disiapkan Untuk posisi Di luar Itu Kita ulang Tabung Kemudian Tabung kecil Ini sob Bagian dalamnya Sob luar Kemudian As Pejal Kemudian Kotak dural Atau Stainless bisa Atau Stil bisa Atau Brass bisa Yang dibuat Senebikan rupa Dipasang Kemudian Dipasang Glit Dan juga Disiapkan Untuk Handlenya Kemudian Nipple Nah Apa saja Yang kita siapkan Untuk bagian luar Pertama Kita membuat Tutup bagian Belakang Atau Depan Ini seperti ini Ini bisa kita pakai Menggunakan Kuningan Atau Brass Atau Buka Dural Juga bisa Nah Kemudian Disini di growth Ada oleh O-ring Kemudian Disini juga di growth Ada o-ring Nah Di bagian dalam Ini di kulir Diulir Sesuai dengan Bipah dalamnya Kemudian Kita siapkan Yang bagian Tutup depan Atau belakang Atau bagian Yang atas Nah Ini Seperti ini Bentuknya Ini dari Brass Kita ulir juga Nah Di dalamnya Kita kasih growth O-ring Nah Karena ini agak besar Jadi gak masalah Pake mesin bubut Dan yang penting Adalah disini Disini adalah Untuk Cek valve-nya Jadi Ketika udara Masuk bisa dari Luar ke dalam Tetapi dia Gak akan bisa Keluar ke atas Atau Terhalangi Ini disebut dengan Katup satu arah Atau Cek valve-nya Bahan-bahannya Bisa menggunakan Kuningan Dural Atau Bisa menggunakan Metal yang lain Anggap saja Ini sebuah Pipa luarnya Tadi Tapung sok bekas Nah Kemudian Tapung yang di dalam Seperti ini Nah O-ring nanti Untuk Menghalangi Kebocoran Yang ada disini Dan yang O-ring yang disini Untuk Keluar Ini juga menghalangi Nah Kemudian Yang Aspejal Ini ukuran 8 atau 10 Kita buat Seperti ini Nah Kemudian Setelah itu Dipasang di posisi Tengah Dan Kita juga Buatkan Piston kecil Piston kecil Inilah nanti Yang berfungsi Untuk Tekanan Akhir Atau High Pressure Kita lihat disini Ilustrasinya Ini Dari kuningan Atau Dural Apa saja Terserah Ini dalamnya Diulir Nanti Masuk ke dalam Sini As Yang tadi 8 sampai 10 mili Kemudian Ini dibuat Dua tingkat Yang satu Ini untuk Udara Udara Nah disini Dibur tembus Setelah Dibur tembus Kemudian Dibur Kesini Tembus Nah disini Siapkan Untuk dudukan Bola Atau Cekalaf Dengan Sepering Dan dibuatkan Tutupnya Nah seperti ini Gitu Jadi Arahnya Hanya bisa Ke kanan Yang ke kiri Gak bisa Nah di atasnya ini Karena ini High Pressure Ini buatlah Dua O-ringnya O-ringnya Dua Sehingga Tekanannya Lebih terjamin Nah seperti itu Kemudian Yang terakhir Ini adalah Buat Handlenya Nah ini Dipasang disini Ini pakai M5 Juga Gak apa-apa Pakai Bout L Dipasang Handlenya Seperti ini Kira-kira Seperti ini Ilustrasinya Jadi ini Bagian Cover Belakang Atau atas Cover bawah Ini tapung as Atau tapung sok Luar Tapung sok Dalam Ini as Dalamnya Jadi ada Nantinya itu 3 4 stick Kemudian Kira-kira Kemudian Komponen yang terpenting Di dalam Pompa BGP Adalah bagian Ininya Ini pejalnya Kalau kita pasang Ini pipa tengahnya Tadi Nah ini dia Komponen yang terpenting Kemudian Pipa yang Paling luar Tutup depannya Kemudian Cover ke belakang Nah Ini yang paling terpenting Seperti ini Yaitu Kita sebut dengan Intermediate piston Nah disinilah yang menentukan Bagaimana fungsi pompa itu Nanti Ketika Digerakkan maju Nah atau naik turun Nah disini Ada 2 valve Ini yang Sangat sulit Jadi di sisi dalam Ini harus ada o-ring 2 Di luar juga ada o-ring Nah Piston yang kita buat step Tingkat Nah ini kita lubangin Lubang step Ini untuk udara Hari-hari cekini Nah masuk ke lubang ini Satu Nah ini nanti diulir Yang bawah demikian juga Cuma yang bawah Ini yang tiru Sebagian dalam Nanti untuk dudukan bola Ini Dari sini Masuk Kesini Sini Sini Udara langsung kesini Nah nanti masuk ke Pipa tengah ini Yaitu Dengan membuat Cek valve satu arah Seperti ini Jadi posisi bolanya Itu di belakang Ini kita ulir Masuk Ini kalau ada udara Yang dari sini Masuk kesini Mendorong bola Mendorong spare Kemudian udara masuk lewat sini Nah masuk ke area sini Sebaliknya Udara yang dari sini Kembali kesana Tidak bisa Ini cek valve satu arah Untuk Pada saat pompa Ditarik Kemudian pada saat pompa Ditekan Itu cek valve Hampir sama di atas Cuma berbeda posisi bolanya Bolanya ini harus di depan Ternya di belakang Jadi udara yang disini Ketika sudah ditekan Masuk lewat sini Dorong bola ini Kemudian masuk lewat samping ini Kecil Nah masuk ke area sini Itulah kira-kira Apa namanya Yang sangat penting Di dalam pompa PCP Untuk manual Nah bagaimana cara kerjanya Akan kita lihat seperti ini Nah ini Kita anggap Udara masuk Nah ini ketika pompa ditekan Udara yang dari luar Masuk kesini Ketarik Kemudian Dari sini Udara ini Begitu Ditarik Mundur Ini akan mendorong bola ini Nah Bola didorong Ini Mengisi Tekanan medium Mengisi tekanan medium Melalui lubang ini Samping kecil Masuk kesini Nah itu Sementara yang disini Yang sudah ada tekanan tadi Sudah keluar Ini untuk high pressure Turin yang merahnya Nah ketika Ditarik Udara yang disini Mau lewat sini Tidak bisa Atas Tidak bisa Bisanya lewat bawah Itu akan Dorong Gula ini Ketika didorong Nah ini masuk Nah udara yang biru Masuk ke dalam Udara yang ungu ini Masuk kesini Sampai munuh Penuh Nah posisi Nanti disini Sudah ada disini Sudah masuk dalam Kodogori Tekanan High pressure Nah kemudian Baru nanti Akan didorong maju Nah ini kira-kira Seperti itu Kita lihat Sekali lagi Ketika udara masuk Masuk lewat Falop ini Dorong bola Memenuhi ruangan Low pressure Ini yang di depan Ini yang di depan Ini atmosfer Begitu Didorong Mundur Ditarik mundur Pompanya Ini akan Mendorong bola ini Dan Halirannya masuk Melalui sini Mengisi Tipe bagian tengah Sampai kesini Mendorong bola ini Nanti Ini mendorong bola ini Ketika ditarik mundur Ketika didorong maju Disini sudah terisi Menjadi High pressure Nah seperti itu Kira-kira Ilustrasinya Saya rasa Mudah dipahami Kemudian bagaimana Cara perakitannya Atau pemasangannya Yang pertama Dari sini Kita lihat Cek falop yang base Bagian dasar Ini dipasang dulu Nah setelah itu Pasang pipa yang Tengah Ini yang pipa kecil Soknya Kemudian dipasang Cover bagian depan dulu Sampai ujung sini Setelah dipasang Kemudian baru Pasang yang piston kecil Nah piston kecil Berikut asnya Yang pejal Seperti ini Sampai ujung sini Kemudian baru dipasang Intermediate pistonnya Ini yang menentukan Untuk disini Setelah dipasang ini Dikencangkan Menggunakan ulir Baru kita pasang pipa yang Eksternal Yang bagian luar Ini disini Menggunakan o-ring Semuanya Menggunakan o-ring Jadi tidak ada yang bocor Selanjutnya Baru kita pasang Untuk tutup luar Ini diputar Nah disini Sudah ada cek valve Jadi cek valve Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi dalam pompa Jadi dalam pompa itu Ada lima cek valve Kecuali ini Nanti di Kopler disini Ada lagi Bisa enam Nah baru Kemudian dipasang Handlenya Nah seperti ini Cara pemasangannya Kemudian Ini Blade-nya Blade ini banyak Dipasaran Ini jual Ini kita pasang Di daerah Disini Untuk pembuangan Dan satu lagi Mini Kopler Dipasang di daerah Ujung Kira-kira Seperti itu Pemasangannya Sangat gampang Dan kita lihat Prosesnya Untuk High pressure High pressure Ini Dina sini Bagaimana caranya Ketika ini Ditarik Udara yang ada Di tengah sini Ini akan Mawaju ke sana Ya Ketika maju Ini tekan Keluar Ya Ini untuk High pressure Kemudian Untuk High pressure Yang sisi Belakang piston Ketika mundur Kalau menunggu Sini Masuk ke sini Nah ketika Ditekan Ini berubah Menjadi merah Dan ini high pressure Nah udara yang disini Dari mana Itu dari Ruang kedua ini Yang lewat sini Sini Kita lihat Bagian udara mediumnya Nah seperti ini Biru Ijau Masuk Kemudian masuk ke ruangan ini Nah lewat sini Ketika didorong Biru sini Kesini Ditorong Ini merah Ini yang medium pressure Kemudian Yang low pressure Kita lihat disini Ketika mundur Udara masuk dari luar Udara luar Masuk ke sini Biru Nanti masuknya lewat Cek valve ini Masuk ke sini Muter ke sini Balik ke sini Terus Keluar Nah seperti itu Kira-kira Ini udaranya Masuk ke sini Karena ini udara Bisa keluar ke atas Itulah kira-kira Prinsip Dan cara kerja Pompa manual Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Nah kita lihat Ini frustrasi Umumnya Selama dia pompa Berjalan Ini udara Terus berlangsung Yang paling Sangat Berat Bekerjanya Adalah di Intermediate Pistonnya ini Nah seperti ini Nah tekanan rendahnya Masuk Kemudian tekanan Pembelum ke dua Yang di sini Atmosphere Yang di sini Tekanan rendah Kemudian Medium pressure Tekanan Pemengah Dan yang di sini Adalah yang High pressure Nah seperti itu Kira-kira Jadi ini Bekerja Dengan 4 step Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Demikian Memang-memang Bermanfaat Silahkan dicoba Bagi teman-teman Hobi Terima kasih Telah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Dan berkah Amin Salam Pendulir Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh